Jauh dari target, siarini akhirnya tak gengsi curhat soal momongan, sahabat jangan terlalu kurus. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Penyanyi siarini masih ramai dibicarakan seputar rumah tangganya, kini dengan pengusaha Reino Barak. Ternyata di media sosial, siarini baru saja singgung soal kesabaran. Curhatan siarini tentu saja langsung ditanggapi para sahabat. Beberapa di antara mereka menyadari ada yang berubah lagi dari penampilan sang pelantun lagu sesuatu itu. Sudah menikah kurang lebih 3 tahun belakangan, siarini belum dikaruniai momongan. Pasangan ini sudah hampir 3 tahun berumah tangga. Bahkan hingga kini, pasangan yang menikah di tahun 2019 ini masih menunggu buah hati. Reino Barak pun berharap istrinya bisa positif hamil tahun ini. Gendati begitu, kini Reino menyinggung kembali prihal sang istri yang masih belum hamil. Karena banyaknya pertanyaan netizen soal kabar kehamilan siarini. Akhirnya pria setengah berdarah Jepang itu buka suara. Reino Barak belak-belakan mengaku memasrahkan urusan momongan tersebut kepada Tuhan. Hal ini diungkapkan Reino Barak saat berbincang melalui akun fans siarini at sjrbofisil. Dalam pernyataannya, Reino pasrah dan ikhlaskan kehendak Tuhan. Apalagi penampilan siarini, belakangan mencuri perhatian. Tampaknya kini siarini harus kembali jauh dari targetnya agar bisa segera menimang anak. Di media sosial, sahabat saja sampai penasaran apa yang sebenarnya dialami kakak Aisyah Rani itu. Siarini terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Istri Reino Barak ini tampil dengan tubuh yang semakin kurus. Tak hanya itu, ia bahkan menyinggung soal sabar di dalam keterangan unggahannya. Perubahan tubuh siarini yang kini tampak semakin kurus, rupanya tengah jadi perhatian rekan-rekan terdekat. Memang beberapa waktu belakangan, penampilan berbeda ditunjukkan oleh siarini usai menjalani liburan panjang dari Amerika Serikat hingga Singapura bersama Reino Barak. Wanita yang kerap di sapa inces ini terlihat jauh lebih langsing berbeda dengan penampilan sebelumnya. Tak heran lantaran perubahan bobot tubuhnya tersebut, inces pun menuai beragam reaksi dari rekan-rekan terdekatnya. Perubahan tubuh siarini membuatnya mendapat sorotan di kolom komentar. Seperti yang dilansir melalui unggahan terbaru di akun Instagram siarini, dalam unggahannya tersebut inces tampak tengah berdiri di pinggiran Singapura River sambil memamerkan penampilannya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Menariknya dalam kolom keterangan foto, siarini justru menyinggung soal kesabaran sebagai seorang manusia. Tahu target hamil seolah masih belum bisa terwujud tahun ini, siarini menyinggung soal kesabaran. Sabar, it's hard to imagine that feeling of reaching your goal. Justru's Awah Plain yang berarti sabar. Memang susah tapi bayangkan rasanya setelah kamu berhasil meraih goalmu. Hanya percaya rencana Awah tulisnya. Entah apa yang sedang terjadi, unggahan inces tersebut pun langsung mendapat reaksi dari para sahabat termasuk Aisyah Rani sang adik. Mbak Bur lagi lihat apa sih nih gue colek juga wanita Bur. Singgung Rani. Bur aposesi balas inces. Namun ada pula rekan inces yang menyoroti perubahan tubuh siarini lantaran dinilai semakin kurus. Jangan terlalu kurus ya sayangku, udah cukup segitu ya. Langsing dan cantik. Singgung Liana Tahir. Belum kurus cinta, balas siarini. Sementara itu memang yang terekam memberi kode soal bayi bukan hanya Rosano Barak, tetapi juga Rino Barak. Rino Barak memang diketahui sangat mengingini anak dari Rahim Syahrini. Belakangan keinginan Rino Barak itu pula menjadi sorotan berbagai pihak terutama oleh fans. Rino Barak cenderung memasrahkan semuanya. Putra Rosano Barak itu memilih untuk mengikhlaskan kendak Tuhan soal momongan dengan Syahrini. Soal istrinya yang belum kunjung hamil, Rino Barak berharap ia akan bisa menyambut sang anak di tahun ini. Rencana punya anak berapa, kapan mau punya momongan, mau dididik anak di negara mana aja, ditunggu baby Jepsun Jepang Sunda, Ujar Syang pembawa acara, membacakan pertanyaan warganet. Ya kalau ditanya seberapanya, ya sedikasihnya sama Allah, Ujar Rino Barak. Suami Syahrini itu berharap tahun ini bakal menimang anak tetapi, ia hanya bisa memasrahkan kepada Tuhan. Maksudnya kan kita hanya bisa beritiar dan berdoa ya, tambahnya. Lantas kakak ipar Aisyah Rani itu mengaku sudah pasrah dan menilai bahwa ada banyak hal yang tak bisa ia kontrol. Selanjutnya memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol. Tapi sold be this year hopeful, hopefully tuturnya lagi. Lihat perubahan Syahrini yang kini berhijab, Anissa Trihapsari beri doa ini untuk istri Rino Barak. Resmi menjadi istri Rino Barak selama kurang lebih 3 tahun, penyanyi Syahrini memang mengalami banyak perubahan dalam dirinya. Satu perubahan inces adalah memakai hijab, hal ini juga jadi perhatian para sahabat termasuk Anissa Trihapsari. Memang setelah menjadi seorang istri, Syahrini hampir tak pernah lagi terlihat menyanyi di atas panggung dan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan mendampingi Rino Barak. Bahkan inces yang dulu sering menjadi sorotan lantaran gaya rambutnya yang tak biasa. Kini memutuskan memilih untuk menggunakan hijab dan terlihat lebih religius. Perubahan penampilan Syahrini itu tak dipungkiri, berhasil menjadi pembicaraan banyak pihak, mengingat citranya yang begitu populer di Indonesia. Tak sedikit pula rekan sesama selebritis yang mendoakan inces lantaran perubahan besar dalam kehidupannya. Salah satunya adalah artis sinetron Anissa Trihapsari yang memberikan doa kalau inces memamerkan penampilan anggunya saat menggunakan hijab di Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, Syahrini tampak duduk dengan penampilan casual sembari melemparkan senyuman manis miliknya. Be grateful for everything that Allah Ta'ala given to you. Tulis Syahrini. Melihat penampilan inces yang sudah jauh berubah, Anissa Trihapsari pun melontarkan doa untuk istri Rino Barak tersebut. Terima kasih telah menonton!